Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang sebelum kamu memutuskan untuk bercerai. Terima kasih telah menonton! Aku akan bercerita tentang kisah nyata dari seorang wanita yang menikah enam kali dan bercerai lima kali. Sebelum aku lanjutkan untuk bercerita, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Suami pertama dari wanita itu adalah seorang laki-laki yang sangat mencintai dan menyayangi si wanita itu. Apapun yang diinginkan wanita itu, selalu saja dituruti sama si suaminya. Tidak usah nunggu nanti atau besok. Saat ini juga langsung dituruti. Tidak hanya itu saja. Tanpa diminta pun, suaminya sering menyelidiki apa sih keinginan si istri, apa sih yang tidak diinginkan si istri. Dan sering sekali secara diam-diam suaminya memberi kejutan pada si istrinya. Tidak hanya itu saja. Ketika si istri sedang sakit, maka suaminya ini dengan penuh kasih sayang menunggu dan menemani si istri sampai sembuh total. Tapi, kelemahan dari sang suami ini dia sering sekali berselingkuh. Sehingga si wanita ini sakit hati dan memutuskan untuk menceraikan suaminya. Lalu si wanita ini menikah dengan suami yang kedua. Suami kedua dari wanita itu adalah seorang laki-laki yang sangat polos dan lugung. Suaminya ini taunya hanya bekerja keras dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dan tentu saja suaminya ini adalah seorang laki-laki yang sangat setia pada istrinya. Tapi, sisi negatif dari laki-laki atau suami kedua dari wanita itu adalah dia sangat pelit dan cerewet. Setiap si istrinya meminta sesuatu, pasti ditolak sama suaminya dan dianggap pemborosan. Bahkan, di saat si istri sakit, tetap saja diajak untuk bekerja keras. Bahkan, tidak diobati secara layak. Lalu, si wanita ini merasa sedih dan teringat kembali dengan suaminya yang pertama. Tidak tahan dengan perlakuan si suami, akhirnya wanita ini memutuskan untuk berpisah dan menceraikan suami keduanya ini. Lalu, wanita ini menikah dengan suami yang ketiga. Suami ketiga dari seorang wanita itu adalah seorang laki-laki yang juga sangat polos dan lugu. Seorang suami yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Seorang suami yang memperlakukan istrinya seperti ratu. Dia selalu melayani apapun kebutuhan sang istri. Tapi, di sisi lain, di sisi negatifnya, laki-laki ini kurang bisa menghasilkan uang. Benar, dia sangat rajin bekerja keras, tapi penghasilannya sangat sedikit. Sehingga, wanita ini harus bekerja keras membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan, wanita ini pun bersedih. Dia teringat dengan suaminya yang kedua. Dan, akhirnya, wanita ini pun memutuskan untuk meninggalkan suaminya yang ketiga dan bercerai. Lalu, wanita ini menikah kembali dengan suaminya yang keempat. Suami keempat dari wanita itu adalah suami orang. Wanita itu mau dinikahi oleh suaminya karena katanya mereka itu sudah lama berpisah. Si istri sudah bertahun-tahun meninggalkan suaminya. Mereka selama ini tidak pernah rukun dan tidak mungkin bisa rukun kembali. Dan, kata suaminya, sambil menunggu proses perceraian, si wanita itu diajak untuk menikah siri. Dan, akhirnya, mereka pun menikah secara siri. Suami keempat dari wanita ini juga sangat mencintai dan menyayangi wanita itu. Apapun yang dia inginkan, selalu saja terpenuhi. Suami keempat ini juga pintar dalam mencari uang. Tapi, suatu hari, istrinya kembali. Dan, mereka rukun kembali bersama suaminya. Dan, akhirnya, si wanita itu dipermalukan dan dianggap sebagai pelakor. Suaminya pun membela sang istri. Tapi, di sisi lain, suaminya tidak mau berpisah dengan wanita itu. Suaminya ingin mempunyai dua istri, yaitu istrinya sah dan juga wanita itu. Tapi, wanita itu disembunyikan. Karena, merasa sakit hati, merasa dibohongi, merasa dikhianati, wanita ini pun diam-diam memutuskan untuk balas dendam kepada si suami dan istrinya. Wanita ini pun menyusun rencana dan berusaha untuk mengambil semua harta benda milik suaminya. Wanita ini pun juga mempermalukan suaminya seperti dirinya dipermalukan oleh istrinya. Pokoknya, dalam hati wanita itu, jangan sampai suaminya berbahagia dengan istrinya. Lalu, lama-kelamaan, wanita ini merasa hatinya capek sendiri, hatinya lelah sendiri, dan dia merasa stres sendiri. Dan, akhirnya, wanita ini memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan menikah dengan suaminya yang kelima. Suami kelima dari wanita itu adalah seorang laki-laki yang tampan dan sopan santun. Dia dari keluarga yang kaya raya, yang terhormat, yang terpandang, dan religius. Tapi, siapa sangka, ternyata suami kelima dari wanita tersebut adalah seorang pencuri. Laki-laki itu mencuri semua uang dan harta benda wanita itu. Tidak hanya milik wanita itu saja, tapi juga semua uang dan harta benda keluarganya, dan tetangganya, dan semua orang yang ada di dekatnya. Karena, ternyata, suami kelima dari wanita itu adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang. Wanita ini pun merasa sedih dan teringat dengan suaminya yang keempat. Karena dia merasa berdosa karena sudah mengambil uang dan harta benda suaminya dan istrinya. Pada akhirnya, wanita ini pun memutuskan untuk menceraikan suami kelimanya. Lalu, menikah dengan suaminya yang keenam. Suami keenam dari wanita itu adalah seorang laki-laki yang sangat polos dan lugu juga. Seorang laki-laki yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Tapi sayangnya, laki-laki tersebut mempunyai sifat yang sangat kakum, sangat keras kepala, sangat mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak bisa diajak bicara maupun diajak bermusawarah. Tapi di suami yang keenam ini, wanita ini sudah merasa sangat lelah hatinya. Dia memutuskan untuk bertahan dan menerima dengan ikhlas apapun kekurangan dan kelebihan dari sang suami. Wanita itu pun dengan sabar dan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang selalu mengingatkan suaminya, setiap suaminya melakukan kesalahan. Dan lama-kelamaan, suaminya pun berubah menjadi lebih baik. Tidak lagi keras kepala, tidak lagi kaku, tidak lagi gampang marah, gampang tersinggung. Dan sudah mulai hatinya melunak, bisa diajak bermusawarah. Dan pada akhirnya, wanita itu berbahagia dengan suaminya yang keenam sampai sekarang. Mohon maaf ya teman-teman, lagi mati lampu, jadi gelap-gelapan seperti ini. Tapi kita lanjutkan saja. Nah, dari kisah nyata yang aku ceritakan itu tadi, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Meskipun di cerita itu adalah seorang wanita, tapi pelajaran yang kita ambil ini buat kita semua, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Pelajaran pertama adalah, dengan siapapun kita menikah, itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Ada sisi enaknya dan sisi nggak enaknya. Karena kita semua adalah manusia biasa, manusia yang tidak sempurna. Seperti halnya kita sendiri, kita itu juga manusia biasa yang punya sisi negatif dan sisi positif. Kalau kita itu juga ingin orang lain, maupun pasangan kita itu bisa menerima kita apa adanya, maka kita juga harus bisa menerima dengan ikhlas, apapun itu segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Jadi sebelum kita berpikir dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan pasangan kita, kita harus berpikir lebih jauh lagi ya. Apakah nanti setelah kita berpisah, kita bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari pasangan yang telah kita tinggalkan. Jadi selama pasangan kita tidak melakukan kesalahan yang fatal, misalnya saja melakukan penganiayaan kepada kita, atau menguras habis harta benda kita, dan lain-lain sebagainya, langkah baiknya kalau kita itu bertahan, bersabar, dan bisa menerima dengan ikhlas segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Pelajaran yang kedua dari kisah nyata yang aku ceritakan tersebut adalah, bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu memberi apapun yang kita inginkan, apapun itu. dan pelajaran selanjutnya adalah, kita selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan kita, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan dan kita ucapkan. pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah, bahwa di dunia ini ada hukum karma, apapun yang kita tanam itulah yang kita petik atau yang kita panen. Nah itu tadi adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nyata seorang wanita yang menikah enam kali dan bercerai lima kali, buat kamu yang ingin bercerai dari pasanganmu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat, sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.